selamat menikmati Core i3-7020U masuk bios dulu tadi kalau tidak salah pencet F2 atau X ini setting di di security PTT nya ini di ini kalau pengaturan masih Windows 10 dulu dia masih checklist checklist nya di hapus habis itu baru ke Botsquan nanti ini baru bisa enable sini ya habis itu di restart baru muncul yang atas baru muncul yang ini baru pilih Botsquan nya usb kalau dari install dari flashdisk oke seperti itu baru di install Windows 7 sudah di install Windows 7 ultimate 64 bit ini nyari driver Wifi nya susah banget ini mungkin udah download banyak banget 12 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 13 15 13 14 20 20 15 15 13 15 15 15 WLAN TV 1810 Windows 7 terus ketemu yang ini ya ini di Dell malah di website resminya Dell cari yang Windows 7 64bit nah WLAN card nya seperti ini tadi dibuka seperti ini ya sekarang udah ditutup lagi tinggal install display Wi-Fi display ya ini Dell Inspiron Inspiron 14 34 67 4 i3 gen 7 atau 7020U ok install ok tinggal tunggu driver display nya ini mungkin kalau sudah display yang lain udah gampang ya driver nya ok ditunggu sebentar ini sebelum driver display nya di install masih belum di detect masih pakai standar VGA Graphic ini spek nya RAM nya baru ditambah dan ini baru ganti SSD SSD pakai SSD pakai SSD 128 saja Windows nya 70 untuk penyimpan nya di setting 48 giga ok udah mau selesai next restart ini kita cek sudah terinstall ok ya sudah terinstall Intel HD Graphic 620 ok deh mungkin cukup ya wow mantap skor nya Core i3 7020U RAM nya 8GB skor nya 6,8 1 1 2 2 2 3 3 6 4 5